Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming teman mainkan semua dan kali ini BangTG bakalan menjelaskan ya mengenai sesuatu yang menarik ini mengenai RH atau si Red Hood yang artinya akan debuff cuy ya besok ya sekitar tanggal 10 ya guys ya jadi kurang lebih seperti itu nah untuk detailnya sebelum gue bahas ke apa aja yang bakal debuff gue ingin menyampaikan sesuatu ke kalian ini merupakan hal yang sangat menarik ya ini sampai dibawa ke ini ya salah satu berita game terkenal yaitu Gamer WK oke jadi kita lihat tuh gak ada salahnya ya ini nah ini dia oke disini ada news yang untuk beritanya adalah neck buff karakter Red Hood setelah kena protes pemain karena ditanggap terlalu lemah nah akhirnya si neck mengebuff karakter si Red Hood ini ya dan emang kalau misalnya pas gue pertama kali coba itu damage emang agak kurang jadi ya jadi dan bukan hanya gue teman-teman yang lain juga ngerasa seperti itu dan akhirnya ya didengarkan ya oleh pihak developer jadi kurang lebih seperti itu neck buff Red Hood setelah dianggap terlalu lemah untuk karakter Enif ya level unit baru aja mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk buff karakter Red Hood setelah kena protes oleh para pemain yang menganggap char Enif tersebut terlalu lemah ya ini masalahnya adalah anniversary 2 ya emang kita dapat char gratisan ya itu yang Snow White oke dan itu ada lagi ya untuk char yang limited nya itu ada si Red Hood ini ya saat ini oke cuman emang untuk char yang hadir di Enif ini harusnya wah gitu kan kesan ya sang developer menyesuaikan game yang ditimbulkan oleh skill burst nya Red Hood saat digunakan di set 3 setelahnya ada peningkatan damage 2 kali lipat sebelumnya cukup banyak yang bandingkan dengan karakter biasa seperti misalnya dengan Elise yang dianggap masih memegang karakter sebagai DPS tertinggi ya bagaimana menurutmu oke jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya jadi kalau misalnya untuk DPS sebenarnya ada yang lebih sakit lagi dari Elise ya yaitu si siapa namanya Scarlet cuy ya Scarlet tuh sakit loh sebenarnya cuy nah oke jadi untuk karakter ini yang bakalan di buff ini adalah bagian dari burst nya ya guys ya yang paling tiga ya yang burst yang ketiga ya dari level 1 sampai level 10 dari level 1 itu ya 18,51% ke 37,02% ini sih melebihi ekspektasi ya di atas 100% ya jadi yang tadinya 18,51% jadi 37,2% 18 ya ini 19 ya 38,37% ya kalau yang ini ya mirip-mirip hampir 100% lah ya kalau misalnya itu lalu ada level 4 nih 21,61% menjadi 41,84% ya lalu level 10 nya di buff ke 51,46% ya 100% 100% kurang lah ya tapi menurut gue untuk peningkatannya emang gila-gilaan ya untuk damage nya bagaimana bang apakah nanti bisa bersain dengan Elise dan lain sebagainya jawabannya ya kita lihat aja nanti oke karena belum dicoba dan ya gitu aja ya guys ya mungkin untuk si Red Hood ini ya ini kalau misalkan masih bingung mungkin kalian ke kakaknya aja ya ini kalian pergi ke skill nantinya nah ini nah ini yang disini nih ya burst 3 nya ini loh ya nah ini mulai dari sini nih nah ini ya change the weapon in use jmax 23,67 ini gue masih level 6 oke nah tadi yang kita lihat tuh di level 10 itu sekitar 50 50 berapa gitu ya 57 lebih apa gimana gitu ya guys ya dan gue harapkan sebagai gue yang user wolf ya gak ada peningkatan ya ini masalahnya cara NIF lucu ya jadi gitu aja guys untuk penonton kali ini semoga bermanfaat ya dan ini kebetulan merupakan konten pertama nick gue ya nick gue jadi teman-teman yang mau ngasih masukan juga sama sama boleh kasih masukan juga silahkan tulis di kolom komentar ya jangan lupa di like jangan lupa di subscribe dan see you in this video terima kasih itulah menonton sampai habis bye sub indo by broth3rmax Teru 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 teru